hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama nilnalana hari ini saya ada di warung guys warung soto kudus nilnalana tapi kalau musim romandon ya bulan romandon ini di bulan suci romandon kita jualannya enggak dari pagi tapi dari jam 3 sore tapi menunya enggak ada rames terus ada opor enggak ada kayak gitu guys ya tapi di sini langsung kita sego sambal ini punya hei arka langsung kita menunya sego sambal sego sambalnya itu nanti nasinya aku sendiri sambalnya nambil sendiri kemudian ikannya ada ayam kampung bebek lele jeruan hati rempelo tempe tahu dan berupa gorengan-gorengan heji mbak wan tahu susur menduan dan teman-temannya ya lor ya Hai ini sudah jam 5 sore tapi agak mendung lor ini lor ya jadi seperti mau mahrif tapi aslinya ini masih jam 5 sore nah ini ayamnya ayamnya ini ayam bener-bener ayam kampung asli ya loh ayam kampung asli ini ada bebek jeruan juga nah sambelnya nih sambel spesial lu jamin mantu ini hari ini ada S2 Sb5 ngawon ini ada S2 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 pakai S2 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 kristal aku senanganku jipu iki kawannya aku mau tukung ini menikmati udah udah cilik-cilik iya orang buka dan kosa pak tukung apa? tukung siapa? ya tukung sekiloh piro petang pula ya ibu petang pula ya ibu setengahnya petang pula eh? petang pula? petang pula iya petang pula nah ini sudah ada banyak pesanan lho jadi pesannya es buah dikap kayak gini ya kemudian sudah ada gorengan sudah lengkap semua nah ini setiap hari jumat yang makan di tempat gratis minum sebenarnya kalau soto kudusi nyalana itu sudah biasa ya hari jumat gratis minum nah ini kan bulan romandon bukanya jam 3 sore sampai jam 9 atau 10 malam nanti itu gratis tetap gratis minum setiap hari jumatnya orang ngeternor di paranila nah jadi begini guys untuk penampakannya warung suku sambal nil nil nalana nil nalana ini posisinya malam hari ya alhamdulillah hari ini rame guys alhamdulillah 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 meskipun ini sudah selesai sholat terawai tapi masih banyak orang yang masih cari makan cari makannya malah banyak pilih yang soto guys karena mungkin kan ya kalau makan soto itu kan 10 ribu maksimal kalau sama es teh dan kupuk dan lain-lain malahin kan 15 ribu ya tapi kalau sego sambal yang bebek ayam itu kan bisa sampai 30-35 ribuan nah jadi ya banyak sotonya juga rame ada yang juga pilih untuk menu berbuka puasa tadi untuk ayam kampong dan juga dari apa ini bebeknya juga nah depan sini itu dia ada pabrik beras ya jadi beras-beras yang masih berupa gabah nanti disetor disini nah disini diolah menjadi beras putih ya nah banyak truk-truk parkir juga disini ya kalau yang truk-truk besar tadi itu dia ngangkut batu bara guys jadi tadi juga ada yang makan saya tanya yaitu ngangkut tronton batu bara dari tuban dia dibawa ke Tegaldowo ke pabrik semen jadi nggak dari seluke lagi tapi dari tuban langsung ya dia mampir untuk makan berbuka puasa mungkin ya jadi disini itu tempatnya memang strategis guys kalau untuk dibuat apa ya bisnis kuliner karena tempatnya yang banyak mobil-mobil parkir terutama truk-truk yang ngirim beras ya jadi ngirim berasnya atau ngirim gabahnya itu dia parkir disana di godang sana kalau dia datang sore biasanya besok pagi jam 8 baru bisa masuk ke pabriknya untuk bongkar gabahnya ya pabrik sini kemudian kalau dia datang malam juga kemudian kalau dia datang malam juga besoknya baru bongkar kadang itu kalau sampai penuh ramai itu bisa nginep 1-2 hari ya jadi sopirnya itu ya nungguin mobilnya disini 1-2 hari kalau rumahnya dekat dia bisa pulang nanti 1-2 harinya dia datang lagi kesini nah ini juga banyak mobil-mobil semen yang biasanya parkir disini ya mobil untuk ngangkut semen karena di sekitar sini ada pabrik semen jaraknya kurang lebih hehehe gimbah sepuluh kilonan dari warung alhamdulillah sudah pada habis lor kita waktunya kukut-kukut lampu kita matiin depan kita matiin kita tutup gerbangnya kita tutup pintunya kita siap otw pulang ya lori kita tutup Alhamdulillah sudah habis semua dan kita mau segera untuk pulang terima kasih yang sudah jajan di sego sambel ninalana ada nasi soto tetap ada ya lori ya jadi jangan lupa tetap kalau nggak mau sego sambel tetap nasi soto pun ada jangan khawatir oke vlog kali ini bersama lina-lina jangan lupa untuk subscribe dan ikuti terus vlog bersama ninalana terlalu terima kasih